Apa doa mustajab? Doa setelah salawat Karena Rasulullah SAW hadir menjawab dan menaminkan Jadi kalau ada hajat Ngapain? Baca so Salawat Panggil baginda Rasulullah SAW Salawat kepada beliau Baru sebut hajatnya Maka salawat mutlak untuk Nabi Jangan salawat karena ada hajat Nanti untuk hajat kita doa setelah Salawat Salawatnya fokuskan untuk beliau Tanda cinta umat kepada Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kuat Serius nih Kuat nyanyi Lari-lari Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdalhamidin Hamdalmustaghfirin Asha'adu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Futuhal arifin amin Amin Rabbil Alamin Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka setiap kita membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bedanya apa coba Kalau gajinya naik Dia bersyukur Duitnya banyak Dia ber Kalau duitnya lagi dikit Jajannya dikit Dia bocil-bocil Dia gak bersyukur Rasulullah SAW itu Yang dipandang dalam syukur itu adalah Allah sang pemberi nikmat Bukan hanya Nikmatnya Kalau memuji Allah Hanya karena Pemberian yang zahir Itu sama dengan Orang yang disebut di dalam kitab Amil Pekerja keras Maksudnya apa? Ini bukan menyinggung orang kerja keras Bukan Orang karyawan Karyawan kalau dapat Tunjangan tambahan Dia bersyukur gak? Kalau lemburannya belum cair Dia kesel gak? Gaji telat cair Kesel gak? Ibu-ibu nih Belanja dari Papihnya belum turun Wah kesel gak? Kesel Kenapa? Karena syukurnya baru sebatas nikmat Belum memandang yang memberi Nikmat Coba kalau punya temen Dia muji kita Karena kita terpuji Atau karena kita suka ngasih dia gratisan Yang temen Yang temen sejati yang mana? Mana yang temen yang kita seneng? Punya temen nih Punya temen gak? Kamu punya temen? Punya? Beneran Coba hitung berapa orang Siapa aja tuh? Gak tau Siapa? Uki Apa? Kuntilanak Allah Masa'ali Masa'ali Mbarek Kita punya temen Dia puji kita Dia seneng sama kita Kalau kita sering traktir dia Giliran gak di traktir Gak nyapa Itu temen apa? Apaan tuh? Hah? Temen apa? Apaan tuh? Agar-agar Makan aja ya Kalau ada temen begitu seneng gak? Nah kira-kira begitulah Allah mempunyai perumpamaan Yang lebih tinggi Salah satu sifat yang Allah beri kepada kita Adalah sifat syukur Itu sifat Allah yang kebudiat Allah pancarkan ke dalam kolbu masing-masing Maka seneng kalau orang bilang terima kasih Bener gak? Terima kasih gitu ya Kalau lagi di apa? Apa namanya? Pak Ogah Kalau kita kasih seribu Dia bilang gitu ya Kalau ngasih lima ribu Langsung jadi bang haji Kalau sepuluh ribu Bos Kalau lima puluh ribu Sujud syukur Kebanyakan manusia Dia berterima kasih kepada Allah Berselawat kepada Rasulullah Karena ada hajatnya Kalau lagi gak ada hajat Gak mau muji-muji Allah Gak mau wiridan Gak mau duha Karena katanya duha Nurunin rezeki dari langit Buangnya Ngeluarin yang dari bumi Mendekatkan yang jauh Membersihkan yang kotor Begitu ya? Emang ada hadis begitu? Emang ada hadis sholat duha Melancarkan rezeki ada gak? Coba cek satu aja Kalau ketemu Hatta doa itu Bukan doa sholat duha Itu doa ulama Ada satu dua ulama Punya wiridan Setiap sholat duha Doanya begitu Itu bukan dari hadis Nabi Muhammad S.A.W. Boleh diamalkan? Boleh Kita gak ada masalah Yang penting Jangan Jangan ngapain? Jangan balas Whatsapp Sebelum Assalamualaikum Saudara-saudariku Yang makan Allah Maka Syukurilah Allah Karena Allah itu layak Untuk disyukuri Bukan karena banyak pemberiannya Saja Ya? Kalau kita lagi dapat rezeki Lagi sehat Lalu bersyukur Itu sama dengan Orang yang tadi Orang yang gak tahu diri tadi Orang yang kalau datang ke kita Cuma kalau lagi Butuh Lagi ada hajat Dan orang begitu Jika kita sebut teman Dia bukan Teman sejati Jika di sisi Allah Dia bukan hamba sejati Dia hamba hajat Dia bukan hamba Allah yang Maha memberi rezeki Dia hamba rejeki Beda gak hamba rejeki Yang memahami Allah Memberi rezeki Abdur Razak Dan Abdur Razak Beda Beda ya Beda Maka Ini baru muqadimah loh ya Bersyukur kepada Allah Sebagaimana Allah layak disyukuri Mau senang Mau susah Syukur kepada Allah Subhanahu Apa yang mesti disyukuri sekarang? Menjadi umat Dabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hal ini Yang sama-sama kita hormati Sahibul Majlis Beliau ternyata masih sangat muda sekali Habib Fikri Dan semua para habaib Para orang tua Para kiai Para ulama Para bocil-bocil Kalian besok gak sekolah ya? Oh begadaknya ngaji Top bener itu Malam minggu ngapain? Ngaji pepacaran Waduh bener-bener Alhamdulillah Saya seumuran kalian nih Emang sibuknya ngaji Malam ini Majlis A Besok Majlis B Begitu lumuter Setiap bulan Akhirnya sekarang jadi senang Ke majlis itu gak ada beban Dan salah satu nikmat yang kami syukuri Masih muda Ya kayak kalian inilah Sudah Allah Pertemukan dengan orang-orang soleh Alhamdulillah Itu baru mau kodimah Isinya apa dong? Isinya gampang Tadi Sayyid Ibrahim Namanya siapa tadi? Sayyid? Bukan Baim Baim orang petawi Inilah uniknya Indonesia Walaupun sekarang lagi rame Bab nasab-nasab Tapi guru Saya berpesan Jangan ikut Ikutan Mau zuriat Nabi SAW Jalur Sayyidina Hasan Ataupun Sayyidina Hussein Mau jailani Mau ba'alawi Kita cinta Kepada semua Mereka Pegang itu ya Oh gimana? Kalau itu gak benar Wah itu penelitian si Fulan Kiai Fulan Dia bertanggung jawab Dengan penelitiannya Dan perlu diingat Di dunia kampus Saya masih ngajar di kampus Hasil penelitian kita Kita gak boleh paksa ke orang Kita punya penelitian Hasilnya gak boleh dipaksain Misalnya nih Saya meneliti Ternyata unjid Saya zuriat Nabi Nabi Adam Kamu zuriat Nabi gak? Nabi Adam Bukan zuriat Iblis kan? Nabi A Tapi kalau itu semua masuk Nabi Nuh juga masuk Tapi zuriat Nabi Muhammad Apa kata beliau? Kulu nasabin in kata'a illa Nasabi Hadis Ibu Nu'aim Hadisnya Hasan Semua nasab akan Rungkat Akan punah Kecuali nasab aku Dan salah satu dosa besar Adalah Ayyadda'iyar rojul Ayyun sibar rojul Ila gairi abih Ini berhatiin ya Dosa besar Salah satunya apa? Orang menasabkan dirinya Bukan kebapaknya Oleh karena itu Karena yang sekarang Mengaku Muzuryat Jailani Muzuryat Baalawi Itu ulama-ulama besar Mereka paling jauh Dari Apa? Dosa besar ini Oleh karena itu Kita husnuzon Dengan Mereka Kita gak mau tengkar ya Mau kiai siapa? Yang meneliti nasab Gak benar siapa? Keimat Mau Gus Rumel Kita Hormati mereka Sebagai peneliti Kalau mereka maksa Itu gak belo Baik Kita doakan Negeri ini Tambah Diridai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini ada apa nih? Gerak-gerak terus Dari tadi nih Ya Ada satu Hadis yang mau saya bacakan Malam ini Ini Untuk Sebagai tanda syukur Ada majlis ilmu Ini katanya Pembukaan majlis Bener gak? Sayyidina Anas Ibn Malik Radiyallahu ta'ala Anhu Siapa Sayyidina Anas? Mana pocil sini tadi? Hah? Dia ambil genderwa Oh nangis Masa percaya Mereka genderwa ya Sayyidina Anas Itu salah satu Khadam Nabi Muhammad Sallallahu salam Berapa tahun dia khadam Khidmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu salam Ada yang tau? Eh Nanti tau gak? Sayyidina Anas Khidmat ke Nabi Dia khidmat selama Sepuluh tahun Berapa tahun? Dan gak digaji Gak di Baru khidmat dikit Minta berkat Tengah Gak digaji Ketika Rasulullah salallahu salam Selesai Haji Wadak Selesai apa? Haji Wadak Ibn Danya Anas Namanya Ummu Sulaim Siapa namanya? Sayyidatuna Ummu Sulaim Datang kepada Sayyidina An Nabi Sallallahu alaihi salam Apa kata beliau? Wahai Rasulullah Gak minta gaji Gak minta gaji Apa yang diminta? Udu'ullah Lahu Tolong doakan Anakku Anas Cuma minta doa Dikasih duit Abang Nabi Dikasih doa Pilih mana? Beneran Dikasih doa semua Mau gak nih? Nabi Kasih doa Doa Nabi Itu lebih Dahsyat Dari semua Karamah Doa Nabi Lebih Sakti Dari semua Karamah Maka Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Mendoakan Sayyidina Anas Apa kata beliau? Allah Mawfirlahu Ya Allah Ampuni Dosa Anas Maka Sayyidina Anas Mau dosa apa aja Pasti ada jalan Dia tobat Yang kedua Wa akfir Maalahu Wa awladahu Tolong Banyakkan Hartanya Dan Anaknya Kalau banyak Harta Berarti dia Kaya Kalau banyak Anak Banyak Bini Dulu Kata Srinah Anas Akramuna Aksaruhum Azwajah Dulu Dulu Sekarang Beda ya Orang Paling mulia Dekalan kami Orang yang Paling banyak Pasangannya Itu dulu Kalau sekarang Masih Berarti Kalau yang Paling parah Yang Jomblo Yang jomblo Ayo Jomblo Angkat tangan Aduh Sedihnya Hidup Itu ya Sakit punggung Tanggung-tanggung Sendiri Sayyidina Anas Apa kata Kata beliau Nabi Nabi S.A.W. Bersabda Ciri-ciri Kiamat Terjadi Sudah Dekat Apa Ciri-cirinya Hadisnya 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 Ada lagi Dua kalimat Lagi Tapi yang Relevan Untuk malam Ini Dua kalimat Ilmu Ilmu Sedikit Kejahilan Merebak Banyak Ini akhir zaman Padahal Sekolah Tambah Banyak Qiay Tambah Banyak Majlis Tambah Banyak Ini Pada Sekolah Semua Kan Tapi Apa kata Nabi S.A.W. ilmu sedikit kejahilan banyak apa maknanya saya baru faham ketika imam syafi'i radiyallah ta'ala anhu beliau menceritakan tentang susah hafalannya, ternyata ilmu itu maknanya ada di kalam gurunya imam waqiyah, yang sudah dihafalkan para santri sedari kecil apa kata imam syafi'i kala syaihi waqiyah al-ilmu nurun, ilmu itu nur di kolbu bukan hafalan sahaja, hafalan perlu maka al-ilmu la yanhasir alal ma'lumat wal-mahfuzat, ayuhal ikhwah ilmu itu bukan hanya hafalanmu, pengetahuan cakrawalamu ilmu itu yang paling mahal yang tembus ke dalam kolbu khawarij hafal Quran yang bunuh Sayyidina Ali karamallahu je jidnya para habaib para sayyid, para asraf itu yang bunuh hafiz Quran ibn muljam nama lengkapnya kan Abdul Rahman bin Muljam mana rahmannya dia kayaknya udah ganti nama di saat itu bukan Abdul Rahman dia Abdul La'an dia ibn mul muljam hafiz Quran tapi hafiznya baru sampai belum jadi nur la yujawiz tarakihi hafalan dia belum tembus ke dalam dadanya maka al-ilmu ma wukira fi sadrik ilmu itu yang bersinar di dalam hatimu bukan mahafizta wa makara'ta bukan itu aja itu penting oh ternyata Imam Ghazali punya kitab judulnya Ar-Risalah Allah Dunia apa judulnya ada juga Faisalut Tafriqah dan kitab-kitab yang lain apa kata beliau di dalamnya ilmu itu waktu itu Imam Ghazali belum jadi sufi-sufi amat ya masih kayak kalian nih suka film suka film gak itu kan sufi kata Imam Ghazali ilmu itu ada yang dihafal ada yang difikirkan ada yang gabungan hafalan dan fikiran tiga waktu itu Imam Ghazali belum berguru kepada Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi bayangkan sekelas Imam Ghazali punya mursyid dia sudah mujut tahit sudah boleh bikin mazhab sendiri tapi dia gak bikin dia rapikan mazhab yang lama dia letakkan kaedah-kaedahnya serapi mungkin Imam Ghazali waktu itu belum menjadi salik seorang santri pesuluk belum belajar ilmu kolbu apa kata dia ilmu ada tiga satu yang dihafal satu yang difikirkan yang ketiga gabungan akal fikiran jadinya mufti ahli fatwa kenapa kalau ceramah ini mohon maaf kalau ceramah ada ceramah yang garing ada yang gak garing kenapa kenapa hari ini orang senang dengerin podcast kenapa karena ada yang isinya daging ada isinya tulah maksudnya apa kalau daging itu orang yang ngomong di podcast dia tidak hanya bicara data dia juga bicara analisa dia bisa berpikir terhadap data maka orang itu menarik ini selera orang Indonesia sudah mulai naik alhamdul maka podcast podcast sudah naik ustad-ustad kie-kie habaib gak boleh ketinggalan ceramahnya gak boleh hanya ngecepret doang mesti bermakna mesti gabungan antara hafalan dan fikiran syukur-syukur tambah yang keempat yang digali dikeluarkan dari kolbu dan ruh disebut ilmu ilmu rasa ini yang disebut ilmu kema'rifatan ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kita ketinggalan ini nasihat untuk saya sendiri karena saya juga berceramah kita penceramah akan ditinggal umat kalau kita cuma asal ngomong dan sungguh aneh hari ini para ustad paling tahu dalil ikra baca tapi dia bacanya gak sampai satu jam sehari baca whatsapp selama baca youtube sih banyak hari ini masya Allah kenapa orang hari ini membaca yang Allah perintahkan itu jarang ada satu ayat ikra kitab bacalah kitab bagi ulama orang yang suka ngafal maksudnya Al-Quran yang dihafal bagi ahli fikiran pemahaman yang yang didapat dari hafalan bagi ahli kolbu bacalah kitab yang Allah turunkan nurnya kepada kolbumu itu sebabnya dulu kita ada guru udah wafat baru wafat di Kalimalang Abu Ya Saifuddin Amcir ada yang tahu Ya Ya Saifuddin Amcir beliau itu cuma dokter Andes S1 diundang ngisi seminar seorang imam yang luar biasa namanya Ibnu Arabi yang diperdebatkan dia ini lurus apa sesat satu lagi yang diundang profesor nulis buku banyak bisa banyak bahasa tapi waktu seminar si profesor kebingungan baca teks Ibnu Arabi karena mikirnya kebanyakan padahal karya Ibnu Arabi bukan karya fikiran saja dia karya kolbu sedangkan Abu Ya Saifuddin Amcir baca aja pakai kolbu mudah sekali gak ada yang rumit kenapa bisa begitu itulah kolbu jadi kalau hidup cuma pakai pikiran kita stres tiap hari Jakarta macet tiap hari ya benar ya tiap hari ada konflik ini aja presiden Iran katanya meninggal tapi cara meninggalnya ini kok dua helikopter selamat satu tidak gitu macam-macam kalau kita gak pakai kolbu kita stres bacanya ya di palestin kita semua wajib mendukung palestin cuma orang sekarang sibuk dengan ideologi kita bilang kita gak mau terjebak dengan perdebatan Hamas Fatah dikira kita anti palestin kalau antum gak pakai kolbu begini sudah tiap kali ngaji tambah pusing kenapa karena ngajinya cuma pakai pikiran maka ngaji mesti pakai kolbu jadi rasa itu hanya dapat disentuh oleh kolbu makna itu hanya dapat ditangkap oleh kolbu itu sebabnya banyak-banyak solawat karena solawat itu akan menyenari kolbu syukur-syukur solawat mengerti isi solawatnya kalau bacaan-bacaan tadi itu antum mengerti bisa nangis-nangis sendiri kalau ketawa sendiri jangan nanti saya bawa ke klinik nanti saudara-saudariku yang bukan Allah jadi hari ini banyak sekolah kalau ngikutin hadis itu kalau versi orientalis nih kata orientalis apa ah Nabi gak ngerti akhir zaman nah disini bermasalah nih sohe bukhori gak sohe nih kenapa sekolah banyak pesantren banyak kok disebutkan tanda akhir zaman ilmu sedikit sekarang kitab banyak tapi orang yang baca kitab dengan kolbunya banyak sebanyak itu pesantren di Indonesia seharusnya setiap tahun lahir ulama-ulama hebat tapi yang melahir anak-anak tematan pesantren yang ngomong Alhamdulillah aku bebas dari semua beban itu cara anak pesantren hari ini kalau keluar pesantren takbir Alhamdulillah Allah bebas dari semua beban hari ini begitu maka saudara-saudariku ilmu ilmu yang nabi sallallahu 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 apa kata beliau ta'awwazu min ilmin la yanfa hadis imam ahmad hadis hasad ta'awwazu min ilmin la yanfa mohon perlindungan lah engkau kepada Allah dari apa ilmu yang tidak manfaat apa ilmu yang tidak manfaat yang tidak menyentuh kolbu silahkan cek di Quran kata kolbu lebih dari seratus kali lebih banyak dari kata sholat lebih banyak dari umrah tapi kenapa hari ini banyak orang cuma umrah tapi tidak pakai kolbu lebih banyak dari semuanya maka orang hari ini beragama emosi hari ini kalau punya channel tidak mesti alim komentari saja ustaz banyak sekarang youtuber ngomentari ustaz ini ciri-cirinya maka jika dimaknai sedikit ilmu banyak kejahilan hari ini itakhadannas ruusan juhala kalau di hadis yang lain dikatakan kalau ulama meninggal ulama meninggal dada ulamanya ikut ditanam gak kolbu ulamanya ikut ditanam gak berarti kalau ulama itu baca seribu kitab seribu kitab ikut ditanam kalau ulama hanya alih sholawat dia sholawat sudah ratusan ribu itu nur ratusan ribu ikut dikubur makanya kalau ada ulama meninggal itu langit bumi nangis jalan yang tiap pagi dilewatin sholat subuh itu jalan itu nangis kenapa dalam hadis imam ibn mubarak disebutkan dalam riwayat yang hasan bahwa satu tanah yang diinjak oleh seorang alim itu berbangga kepada tanah yang di sampingnya dia ngomong itu tanah bisa ngomong makanya jangan maksiat di tanah mana pun itu tanah bisa ngomong apakah dia wahai tanah di sebelahku saksikan aku diinjak oleh orang alim saksikan aku diinjak oleh orang yang ikut majlis malam ini saksikan aku diinjak dilangkahi oleh orang yang bersalawat malam ini itu tanah tanahnya bisa ngomong maka jangan makasiat belakang pohon pohon itu lebih kuat lagi nurnya Allah Allah lebih sakti Nabi Isa atau Nabi Muhammad Nabi Isa bisa hidupin orang mati ayo gimana apa buktinya apa Nabi Isa ditinggalin umatnya lah memang begitu ngarang ini kebanyakan nonton kristologi mana ada Nabi Isa ditinggalin umatnya yang ada Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu Nabi Isa bisa jadi ada satu kali orang sudah dikubur beberapa hari digali lagi dipegang dadanya dibaca asma Allah bangkit itu orang itu Nabi Isa dipegang dadanya coba kalau dipegang dadanya tambah mati Nabi Isa maka digerali ruhullah karena hembusan nama yang keluar dari lidahnya terhubung dengan nama Allah subhanahu ta'ala biberakatihi biberakatihi mashaAllah maka dia menghidupkan yuhyil mauta dia menghidupkan yang mati biiz tapi coba lihat itu pohon bisa jalan gak sama Nabi dipanggil hai pohon kamu sini jalan itu pohon saktian mana pohon yang gak bisa jalan itu jalan sama Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi kata sedina anas sedina jabir dan sahabat-sahabat yang lain Nabi ini suka jalan-jalan pas mau buang air itu tempat sembunyi gak ada maka Nabi mengatakan jabir-jabir itu itu pohon kurma yang tiga itu nah duanya panggil disini sampaikan salamku jadi itu sahabat nyampain salam Nabi kepada pohon lalu pohonnya jalan itu lebih dahsyat daripada menghidupkan yang ada yang lebih dahsyat lagi Nabi Nabi ngander nih tau-tau dibuatin mehrab ditinggalin sandarannya sandarannya ditinggalin itu sandarannya nangis dan terdengar oleh semua orang yang di dalam masjid halo eh bocil kamu kalau dengerin suara tembok gimana lari gak pohon kalau ngomong gimana lari emang gak bisa jadi Nabi Nabi palsu bisa kalau Nabi mah kuat dengerin suara itu kuat kita ada gerak dikit pohon apa tuh nangka dikira ada tuyul penakut maka antum jangan coba-coba belajar wirid-wirit kebatinan takutnya nanti datang sesuatu otaknya langsung rusak nanti jadi halu banyak loh orang halu itu begini banyak hari ini datang ke saya ngaku jadi imam Mahdi kita lihat jidatnya gak lebar hidungnya kurang mancung mancung ke dalam kita tanya ente famnya mana familiar kata marga apa marga satwa Allah masalli Allah Muhammad banyak hari ini itu akibat apa masa pandemi kemarin orang banyak buka ijazah ijazah online untuk amalan pribadi bukan ijazah amah solawat kalau solawat boleh ijazah amah akhirnya apa hal makanya gak boleh ngamalin wirid kalau gak diijazahkan oleh mur syib jangan coba-coba itu agak ketat mending gak usah punya wirid wirid biasa aja subhanallah 33 alhamdulillah 33 solawat 313 setiap hari udah cukup karena solawat shaykhun liman la shaykhalah orang yang belum ketemu mursyid jadikan solawat penunjuk jalan dia ketemu mur mursyid bayangkan nabi muhammad sallallahu alaihissalam itu itu baru sederhana apalagi yang dahsyat salah satu muajizat nabi muhammad sallallahu salam dan menjadi keramat umat nabi muhammad sallallahu salam yang menjadi pawarisnya menghidupkan kolbu yang mati itu lebih hebat dari semua keramat dan semua muajizat kolbu yang keras kolbu yang mati itu hidup sama nabi muhammad sallallahu alaihissalam satu hari hadis bukhari muslim ini hadis wahai saya jarang-jarang baca hadis do'if kalau do'if kita jelasin do'if kalau palsu kita sebutin ini hadis palsu sedina abu hurairah yang suka sama kucing r.a anhu mengeluhkan ya sayidi ya rasulullah wahai baginda hafalanku susah ya mungkin dia makan micin gak ada micin zaman itu datang kepada baginda sallallahu mengatakan wahai baginda hafalanku sulit untuk diingat abu hurairah itu pakai ridak ini namanya ridak ridaknya terlalu panceng kata nabi sallallahu sallallahu lapangkan ridakmu selendangmu dilapangkan jadi pakai begini sunnah kalau sholat jangan ditaruh di lantai dipakai di ini amalan nabi para sahabat terutama serina alih karamallahu wajah ini sunnah gak mesti ulama pakai beginian kalau jumatan pakai jumatan pakai jangan taruh di bawah amalkan itu sunnah nabi muhammad sallallahu alihi wassalam apa kata sinnah burairah sejak hari itu hafalanku menjadi kuat aku tidak pernah lupa apapun yang aku dengar apa hubungannya ini mahafalan ada hubungannya gak gak ada itu salah satunya melapangkan dada membuat cahaya di kolbu menghidupkan kolbu yang mati itulah nabi muhammad sallallahu karena kita tidak jumpa secara fisik tapi beliau beri kabar gembira tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku kecuali aku balas salamnya maka akul lekum saya sampaikan salah satu doa mustajab gak mesti dimultazam kan gak semuanya punya modal apa doa mustajab doa setelah salawat karena rasulullah hadir menjawab dan menaminkan jadi kalau ada hajat ngapain baca salawat panggil baginda rasulullah salawat kepada beliau baru sebut hajatnya maka salawat mutlak untuk nabi jangan salawat karena ada hajat nanti untuk hajat kita doa setelah salawat salawatnya fokuskan untuk beliau tanda cinta umat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam maka boleh disebut as-salatu ala nabi sallallahu nurun ala nur salawat kepada baginda itu nur berlapis nur ini yang susah sekolah otaknya lele itu banyakin salawat saja saya buktinya saya dulu paling benci ngapalin quran mahadis berkah salawat dan zikir 40 hari 40 malam disuruh guru waktu itu masih remaja sampai hari ini kalau baca kitab sulit lupa kalau gimana sulit ingat apa sulit lupa sulit ingat apa sulit lupa kalau baca sulit ingat kebanyakan makan micin ya maka saudara-saudariku pesan saya dina anas ini semoga memantik kita semua menghidupkan majlis ilmu yang bermanfaat ilmu yang isinya menambah nur dalam kolbu menambah cinta di dalam kolbu jauh-jauhi bertengkar masalah nasab kita cinta semua mereka saya meyakini kiai-kiai senior jawa itu zuriat nabi muhammad salasalam termasuk apalagi yang jalur sadah ba' alawi termasuk saydi ibrahim jalur saydi sheikh Abdul Qadir jilani meskipun di Indonesia gak banyak zuriatnya tapi mursi tarikat qadiriyah banyak disini kalau tawasulan salah satunya ke siapa ila ruhi sultan ila uliya sheikh Abdul Qadir jilani kita udah biasa dan beliau jalur saydina hasan ibunya hussein campur dan kabar gembiranya apa ini yang kita sampaikan di banyak tempat imam akhir zaman kata nabi salasalam al-mahdi minni min waladi fatimah al-mahdi dariku kalau nabi titik disitu maka ulama' bisa jadi mahdi tapi nabi gak titik disitu pakai koma al-mahdi minni min waladi fatimah dikhususkan dari zuryat saydatinah fatimah maka fitnah akhir zaman salah satunya adalah fitnah nasab maka saya berpesan kepada diri sendiri dan siapapun yang berbicara nasab kalau bicara bicara lah keilmuan ilmu itu di kolbu bukan hanya di disini kalau ilmu di kolbu pasti dia tidak benci-benci pasti dia tidak sombong pasti orang kalau berbeda pendapat tidak bertengkar semoga Allah rahmati kita yang hadir Allah beri cahaya kolbu kita semua Allah tambahkan cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah s.a.w cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w zuriat Rasulullah s.a.w dan pewaris ilmu Rasulullah s.a.w semoga kalau umur panjang Allah jadikan kita orang yang ikuti pewaris mutlaknya sayyidina al-imam al-mahdi amin ya rabbal alamin ala haidhina ala kuli niyatin saliha al-fatihah al-fatihah alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyad wa la ilah ilmta asyidina muhammad wa al-alihi wa sahabihi wa al-bayti wa zurriti jema'in wa alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh